Kita mengulas dalil sifat sipik para mandi dan para rasul Malam ini kita lanjutkan yaitu sifat mandi yang kedua di bawah Sifat amanah Sekarang kita bahas dalilnya sifat amanah bagi para mandi dan para rasul Kemarin sifat amanah itu arti apa yang kita kasih disini dalam cita yang sekarang kita pelajari Terjaga dari perbuatan Allah maka lo bahkan makhluk Maka dalilnya apa? Dalilnya seumpana para nabi, para rasul ini mereka kok tidak amanah Berarti lawannya apa? Kekhianan Tadi amanah adalah perjagaan yang mereka dari melakukan yang Allah bahkan Berarti kalau tidak mereka melakukan yang haram atau melakukan yang makhluk Maka dalilnya para nabi, para rasul itu punya sifat amanah Dalilnya apa? Seumpama mereka ini berkhianat dengan mengerjakan yang haram atau yang makhluk Maka pasti mereka akan memerintahkan orang juga untuk melakukan yang sama seperti mereka Itu melakukan perkara haram atau melakukan perkara yang makhluk Dan ini mustahil Karena sudah dikegaskan dalam cita sidik sebelumnya Bahwa mereka ini adalah orang yang mengaku sebagai utusan Allah Dan Allah telah mengikrarkan bahwa memang betul mereka ini utusan Allah Maka kalau mereka berkhianat Mereka pasti akan memerintahkan umatnya juga untuk berkhianat Yaitu dengan melakukan yang haram atau yang makhluk Dan ini mustahil Karena dikatakan Ibn Allah Layatmu bil-fashat Sesemua yang Allah tidak memerintahkan dengan perbuatan yang keji atau yang merukan Nah Allah sudah mengenarkan mereka ini utusan ku Kemarin dari ini itu Firman-nya Allah Sungguh mereka telah benar Terhadap apa yang mereka sampaikan mereka Bila nanti kalau mereka menyampaikan yang Apa namanya pertarung yang memerintahkan yang haram Yang makhluk Berarti mereka ini Berbohong berarti Berkentangan lagi dan dikasihkan yang pertama Maka berarti Karena mustahil mereka ini Melakukannya yang haram atau yang makhluk Berarti Kan hukum salah ada lima Sehingga hukum salah ada berapa? Hukum salah ada lima Satu Wajib apa itu? Salah Bukan wajib akli Wajib tahu ini Diterjakan dapat pahala Ditinggalkan dapat dosa Yang kedua Harom Itu apa? Ditinggalkan dapat dosa Yang berikutnya Hai sungai apa itu tidak berusaha tidak berusaha tidak berusaha tidak berusaha tidak berusaha bahasanya tidak apa-apa tidak berusaha kalau tidak apa-apa nanti saya ingatkan Oh sungai dari luar apa-apa nanti kita Aduh kita repos nanti kemudian yang keempat makro dikerjakan tidak tidak berdosa kalau ditinggalkan mendapat pakaian kemudian yang terakhir merupakan itu apa dikerjakan atau ditinggalkan tidak berdosa kemudian berpakaian ini berdasarkan bahwasanya para nabi parahul tidak akan melakukan yang haram atau yang makro maka berarti apa yang akan kerjakan wajib dan surah sunnah jadi semua semuanya dikerjakan oleh para nabi parahul hanya itu apakah perkara wajib ataupun perkara yang tidak dan bagaimana dengan inubah yang jahis bagaimana yang boleh dikerjakan maksudnya maka kalau para nabi parahul untuk mengerjakan perkara yang mudah yang jahis yang boleh dikerjakan boleh ditinggalkan ini prinsipnya mereka hanya untuk menjelaskan perkara itu boleh di bayangin luas dalam kitab kita islam ini untuk penjelasan kebolehan perkara tersebut aslinya setiap perbuatan mereka putarannya hanya kalau tidak itu wajib kalau tidak itu sungai maka kalau kita membaca dalam kitab sejarah banyak perkara itu yang sebetulnya sungai tapi nabi dan pemerjakan kenapa? atau mengerjakan tidak rutin karena nabi khawatir ketika nabi kita masih hidup ini wahyu itu masih bisa turun wahyu itu masih bisa turun maka nabi khawatir nanti jalan-jalan karena nabi yang rutin mengerjakan kesenahan tersebut nanti bisa naik ini jadi lebih wajiban sih maka nabi kita ini Masya Allah kalau beliau adalah orang yang sangat sayang kepada kita nabi kalau mau ibadah dengan kekuatannya oh sudah tidak akan agak habis-habis tapi nabi sayang sama kita maka ada beberapa perkara yang kamu tinggalkan karena khawatir dan ini adalah contoh pengimpin yang baik contoh pengimpin yang baik lebih yang kuat orangnya tapi sudah mencarikan jalan untuk kita mencari jalan yang termudah biar kita bisa mengikuti karena nabi ini untuk manutan kalau ada kalau nabi ambil jalan sesuai kuatan beliau jangan kerja udah kuat tapi kan apakah semua umatnya mampu maka kita harus bangga dengan nabi kita yang mulia sabi abu Muhammad insya Allah jadi kalau kita mengambil membaca sejarah mengambil haris-haris nabi jangan berani-berani membuat kesimpulan sendiri banyak nabi yang datang kalau aku tidak khawatir kalau aku tidak khawatir kalau aku tidak khawatir maka kewajiban ini kewajiban itu bahwa ini hanya untuk contoh bahwa perkara itu boleh nah di dalam kita usul tibi yang kita kompilasikan biar lebih sempurna jadi secara umum tidak sebetulnya seperti itu tetapi ada beberapa perkara yang perkara tersebut adalah kekhususan yang tidak boleh diikuti oleh umatnya yang masih boleh salah satu contohnya dikatakan nabi boleh berisik lebih dari empat ini wajib untuk mengubah nah ini khususia namanya ini khususia tidak bisa kita ikuti maka diceritakan seorang sahabat namanya Boylan ketika dia belum masuk Islam istrinya sepuluh sepuluh maka kemudian si sahabat ini Boylan ini masuk Islam maka setelah masuk Islam kalian nanti sekarang kamu sudah Islam dalam Islam itu istri itu paling banyak kenapa? empat kalau kukul beda kalau satu cerai-cerai-cerai beda ini empat ini yang kukul dalam batrikan suami istri empat karena nabi karena istri amunnya sepuluh ya terpaksalah kamu pilih empat berarti yang lain harus kamu cerai-cerai karena dalam kita kamu hanya boleh paling banyak empat apapun nabi istrinya ini adalah khususia bukan untuk katanya yang di ikuti seperti itu jadi jadi kalau kita mengerti maka sahabat itu insyaallah berbeda sekali kepalamannya kita sahabat itu saking cintanya kepada nabi pokoknya apa yang dibuat nabi mereka ikuti karena sahabat yang terkenal istilahnya begitu kuat menginti bijak bagi nabi adalah saya ingin naik uang maka setelah nabi otak lama itu dm2 pernah lewat sebut tempat dulu nunggu padahal gak ada apa-apa maka di tanya yang datang dulu di nabi lewat sini nunggu zaman nabi di situ sekarang gak ada pokoknya gak mau dulu nabi lewat sini itu saatnya padahal gak ada hukumnya sama sari tapi apa yang nabi buat saya ingin membuat walaupun itu sebenarnya orang-orang sekarang sudah kita buta lah tadi sahabat itu sama nabi udah betul-betul gak bahasa berseriat lagi wajib apa-apa itu enggak pokoknya kalau nabi buat saya buat karena ini percayanya terhadap sifat karangnya nabi nabi itu gak mungkin mengatuh tanya-tanya kalau mereka enak atau enggak maka akhirnya mereka ini orang yang masih di dunia tapi sudah langsung dapat janji kira Allah warah Tuhan Allah ribu sama mereka mereka ribu sama Allah karena itu kan begitu mereka ini yakin dengan apa saja kalau nabi bilang ini nabi berbuat ini mereka sudah yakin 100% untuk untuk tidak ada yang dikanyakan masyarakat berapa ini yang yang boleh masyarakat kursus ya maksudnya lebih detailnya gimana pakai ini supaya pemahaman ada yang masih bisa mereka terlaku jadi pemahaman yang lebih detailnya khusus yang itu seperti yang yang kecil jadi yang yang menjelaskan yang akhir jadi memang apa namanya di dalam kitab khusus itu kan jadi sebetulnya masalah jumlah istri ini kan yang mengatakan batasam istri itu berapa itu darinya sama fangqiu maqo balalakum minan usah batman osilaka korba ini orang yang membaca ayat ini maka dikatakan itu ya Al-Qur'an ini hidayat bagi orang yang berpaswa sekarang kita lihat banyak orang dapat hidayat sebab Al-Qur'an tapi banyak juga orang yang tersesat setelah membaca Al-Qur'an bukan Al-Qur'annya yang menyesatkan dia bukan Al-Qur'annya tapi bagi manusia yang yang berapa maka tadi di Quran itu memikah itu dua tiga tapi dia tidak ngaku 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 maka dia total dua tambah tiga lima sebetulnya ada perasaan dalam kita mengaku dua dua atau tiga atau empat 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 kedat empat empat pagi parah empat 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 he Dasar dalam hukum kita Pertama Al-Qur'an Kedua As-Sunnah Ketiga Ijimad Kesempatan pulau rumah Keempat I-As Ini sudah di Al-Qur'an ini Sudah dijelaskan bahwa Dalam saat kita menikah ini Paling baik itu empat Sekali lagi empat ini dalam satu dikatan ya Bukan nikah-nikah-nikah Tapi istri Ini istri-istri bukan Maka ini sudah sempat Lah tetapi di dalam Islam itu Tadi dikatakan Kan tadi sudah disampaikan Dalam Tawud, Dalam Suci juga sama Semua Perbuatan Nabi Ini adalah perkataan Nabi Perkara yang harus diikuti Ya kan Perbuatan Nabi, perkataan Nabi Maka ikror Nabi Ikror Nabi itu bagaimana Nabi tidak bilang, tidak berbuat Tapi perkataan itu didengar oleh Nabi Tapi Nabi tidak ingat Atau perkataan tersebut Dibuat dihadapan Nabi Tapi Nabi tidak ingat Atau Perkaraan itu Dibuat Tidak dihadapan Nabi Tapi ada yang ingat kepada Nabi Tapi Nabi tidak ingat Berarti Nabi Disampingkan menyebuti perkaraan tersebut Karena Nabi itu Sekali lagi tidak mungkin Ada perkara yang Muntah pun Nabi dia Nah seperti itu Jadi secara garis besar Ikran Nabi Perkataan Nabi Perbuatan Nabi Itu harus diikuti Tapi apakah Apakah Semua seperti itu Maka di dalam kita Nabi itu kan ditegaskan Semua diikuti Kecuali Kalau itu sifatnya Adalah khususia Khususia bagi Nabi Maka itu tidak wajib diikuti Terlalu ada satu lagi Maka yang enak mungkin Tidak wajibkan Ada Maka di dalam Al-Quran Nabi itu Dikatakan Sholat malam itu Wajib bagi Nabi Sholat malam itu Wajib bagi Nabi Nah bagaimana Kalau saya mengikutlah Tidak wajib bagi Nabi Ya ilhan muzzamil Kum ilai la ila Kulilah Ya ilhan muqtasir Kum Pak amir Sholat malam itu Nabi itu wajib Tapi Nabi tidak wajib Bagaimana Jadi Apa namanya Saya seperti itu tadi Emang semua Yang keluar dari Nabi Harus kita ikuti Kecuali Ada Kehususan Bagi Nabi Seperti itu Kenapa dia Seperti itu Allah Alhamdulillah Jadi Kalau saya Yang keluar dari Nabi Masalah Bagi tadi Iya Berdasarnya Tadi Ada tiga pendapat Yang pendapat yang 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 Ada yang Pendapat yang Sembilan Ada yang 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 Dan Ayatnya Saya Tapi Ini Memahaminya Berbeda Jadi Semua orang Mambil hubungkan Dasarnya Dari Kurang Tapi Itu Orang Itu Bisa Mambil Bahkan Orang Itu Kalau Mau cari Hukum Tidak Kamu Mau Hukum Apa Misalkan Oktad Ini Halal Kamu Mau Saya Halal Saya Halal Sampai Seperti Itu Selan Dan I Datuk Wala Sebenarnya Tidak Seperti Itu Tapi Karena Dia Pengen Seperti Itu Jadi Itu Saya Apu Rumah Yang Yang Menggunakan Ali Maka Ketika Menggunakan Dia Membaca Ayat Yang Ada Ada sebagian orang yang menjual dirinya Demi mendapatkan Ridho Allah Jadi kita tahu setelah dia membunuh Seidnali Dia akan dibunuh, dikisoskan oleh para sahabat dan lain Dia menganggap bahwa diri setelah membunuh Seidnali Akan ada dia dibunuh, dia menjual dirinya Demi mendapatkan Ridho Allah Itu kan hilang Masalah itu disuka Dari yang sama, tapi Dari yang berdekati Berbeda Jadi satu sumber, tapi jawabannya beda Pemahaman ya bedanya Tadi itu Allah Sudah-sudah kita diberikan pemahaman yang berlalu Seharusnya kita berjaga dari paham-paham Sesat seperti Allah Mungkin yang bisa disampaikan Kalau benar-benar yang menurut Tidak hanya adalah Allah SWT Masalahnya dari keberadaan saya pribadi Saya tidak akut kepada Allah SWT Dan maaf, baik-baik saja Atau bagi semua yang berdekat Sama-sama kita tutup gambar keberadaan medis Subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati